Selamat pagi Rian. Rian, kondisi sekarang saat ini di tempat Anda melaporkan bagaimana? Iya Nilo dan Saudara, saat ini tempat saya melaporkan berada di Pelabuhan Merahbat dan saat ini puluhan kendaraan atau bahkan ratusan kendaraan tengah mengantre untuk bisa masuk ke dalam kapal yang baru saja dibongkar atau dikeluarkan kendaraan-kendaraan yang berada di dalam kapal. Bisa Anda lihat di layar kaca Anda bahwa kendaraan-kendaraan yang sedang mengantre cukup ramai ini diantaranya ada kendaraan mobil pribadi dan juga bus-bus umum seperti itu serta sepertinya ada beberapa ratusan kendaraan sepeda motor yang sudah mengantre untuk bisa masuk ke kapal yang sudah sandar seperti itu. Kendaraan-kendaraan yang sudah datang atau mengantre di area Pelabuhan Merahbat ini ini hanya tinggal menunggu bongkar muat kapal yang sedang dalam proses dilakukan seperti itu. Dari pantauan saya pagi tadi, dari sekitar pukul jam 7 pagi tadi hingga saat ini total di Dermaga 1 saja sudah ada sekitar 2 kapal yang sudah diberangkatkan dari Pelabuhan Merah menuju Pelabuhan Bakauni Lampung Selatan. Itu artinya proses bongkar muat hari ini sudah bisa dikatakan dalam berlangsung dengan cepat sekitar 30 sampai 45 menit seperti itu nilu. Nantinya kendaraan-kendaraan yang sudah menunggu ini akan dimasukkan ke dalam kapal sembari menunggu kendaraan-kendaraan yang berada di dalam kapal dikeluarkan terlebih dahulu seperti itu secara tertib. Mementara kendaraan yang sudah terparkir atau mengantre di area Pelabuhan Merah ini masuk juga secara berangsur mengikuti instruksi petugas yang sudah berjaga di area Pelabuhan. Nanti kendaraan-kendaraan yang lebih didahulukan untuk masuk ke badan kapal ini diantaranya sepeda motor, sepeda motor ini ketika sudah masuk ke dalam kapal ini akan disusun atau diparkirkan secara tertib dan rapi seperti itu lalu dilanjutkan dengan roda-roda empat pribadi. Setelah roda empat pribadi nanti akan disusul dengan kendaraan-kendaraan bus seperti itu nilu. Dan dapat saya sampaikan bahwa tadi malam juga sempat ada kepadatan atau kemacetan lalu lintas di area ruas tol Merah dan juga ruas jalan Arteri Cikwasa atas Pelabuhan Bakauni. Ini kenapa terjadi adanya kepadatan kendaraan yang cukup panjang di ruas jalan tersebut sekitar hingga 9 km. Ini lantaran area Pelabuhan Bakauni sendiri saat malam tadi terpantau memang padat kendaraan yang sudah menunggu untuk masuk kapal dan hendak menuju ke Pelabuhan Bakauni Lampung Selatan. Sementara kendaraan-kendaraan yang sudah ada di dua ruas jalan tersebut diantara jalan ruas tol Merah dan juga jalan ruas Arteri Cikwasa itu harus dihentikan sementara agar tidak terjadi penumpukan yang semakin parah di area Pelabuhan Merah Bantan seperti itu. Tadi juga saya sempat berbincang dengan beberapa pemudik, pengemudi roda empat atau mobil pribadi seperti itu yang menyebutkan bahwa sempat menunggu cukup lama di ruas tol Merah. Ia berada di tol Merah itu sekitar pukul jam 12 malam dan baru tiba atau baru bisa masuk ke area Pelabuhan Merah dan mengantri untuk masuk kapal itu sekitar pukul jam 6.30 atau setengah 7 pagi tadi. Itu menandakan artinya bahwa mereka sempat tertahan sekitar 5 jam di ruas jalan tol Merah dan juga ruas jalan Arteri Cikwasa atas seperti itu. Nilu. Baik. Saat ini terakhir Rian, ada berapa kapal yang sebenarnya pagi ini beroperasi di sana untuk mengangkut pemudik? Ya, bila sesuai dari data PT SDP, di pelabuhan Merah Banten sendiri ini ada 7 dermaga yang dioperasikan. 6 dermaga di antaranya yaitu 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif seperti itu. Untuk kapal sendiri ada total lebih dari 40 kapal yang beroperasi hilir mudik dari pelabuhan Merah menuju Bakauni, Lampung Selatan, begitu pun sebaliknya. Jadi total ada kapal yang sudah dioperasikan untuk mengangkut kendaraan-kendaraan pemudik di hari ketiga puncak arus mudik ini lebih dari 40 kapal seperti itu Nilu. Dan harus disampaikan juga Nilu bahwa terjadinya penumpukan terjadi di area pelabuhan Merah Banten ini terjadi lantaran juga masih ada kendaraan-kendaraan atau pengendaraan yang belum memahami pembelian sistem tiket secara online. Sehingga diimbal kepada para pemudik untuk benar-benar memastikan menyiapkan tiket kapal itu sudah jauh dari lokasi pelabuhan Merah agar tidak ada penumpukan kendaraan di pelabuhan Merah itu sendiri Nilu. Oke, Rian Winarta terima kasih atas informasi Anda langsung dari pelabuhan Merah Banten kepada termasih terjadi di sana. Terima kasih.